Indonesia Merdeka tahun 45 tanggal 21 kemudian kita bulan Januari tahun 46 ingin mengadakan pemilu yang pertama, problemnya adalah belum ada partai politik dan tidak ada landasan untuk membentuk partai politik itu sendiri ada partai politik yang mungkin datang dari zaman Belanda mungkin ada yang dari zaman Jepang nah kemudian landasan untuk membentuk legalitasnya seperti apa? oleh karena itu perlu adanya sebuah landasan legalitas yang itu dibentuk tanggal 3 November tahun 45 untuk mempersiapkan pemilu di Januari tahun 46, nah kalau kita kemudian menggunakan konsep 5W plus 1H untuk menanyakan sebenarnya apa sih kegiatannya di 3 November 45, pertama what? jadi maklumat 3 November 45 itu adalah landasan hukum jadi bentuknya itu seperti sebuah konstitusi sebuah konstitusi yang menjadi kayak kalau di organisasi itu seperti ADIRT nah ini adalah landasan hukum untuk pembentukan partai kemudian kapan? itu adalah tanggal 3 November 45 tapi dipersiapkan jauh sebelum itu untuk pemilu tahun 45 nah kemudian kenapa? karena ini adalah sebuah tonggak awal yaitu sebuah landasan dari seluruh aktivitas demokrasi di Indonesia yang bisa kita nikmati sampai hari ini kemudian dimana? itu dilakukan di Jakarta kemudian oleh siapa? itu diusulkan oleh badan KNIV yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat yang bekerja untuk membantu pemerintah Indonesia kemudian diumumkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian bagaimana? nah kita ketahui di Indonesia sendiri setelah kemerdekaan tahun 45 itu ternyata masih banyak kegiatan-kegiatan yang yang apa disebabkan oleh sekutu datang ke Indonesia dan menyebabkan agresi militer sehingga sebenarnya kemerdekaan kita itu masih terancam oleh karena itu pemilu yang seharusnya terjadi tahun 46 itu akhirnya tidak terjadi karena bukan prioritas pertama yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan oke mungkin itu saya harap bisa membantu saya lagi selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati